Intro Bupati Tulungagung Marioto Birowo pada Selasa 18 Januari siang melihat langsung rumah-rumah warga di Desa Soekorjo, Kecamatan Karangrejo yang rusak akibat terjangan angin kencang. Menurut Bupati Tulungagung Marioto Birowo, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Senin 17 Januari sore tersebut mengakibatkan sedikitnya 60 rumah warga yang tersebar di beberapa desa mengalami rusak. Kerusakan rata-rata menimpa bagian atap dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang. Kerusakan paling parah menimpa rumah milik Rohmat. Separuh bangunan rumah warga Desa Soekorjo tersebut roboh akibat tertimpa pohon jati yang tumbang. Dan sini dekat pohon terus ada yang tumbang. Yang kita bantukan ini kita data apa yang diperlukan. Makanya saya cek di lapangan ini apa-apa aja. Kelihatan ini adalah kerangka yang jelas itu untuk pekerjaan. Apa ini kerangka atas terus kemudian juga apa ini asbest atau genteng. Sementara itu kabit pencegahan dan kesiapsagaan bencana BBBD Tulungagung, Dedy Eka Purnama menghimbau agar masyarakat tetap waspada. Berdasar surat dari BMKG, cuaca ekstrim hujan teras disertai angin kencang masih berpotensi terjadi hingga awal Februari mendatang. Dengan surat edaran dari BMKG dan Kementerian Negeri untuk surat edaran, apa namanya, perkiraan cuaca untuk sekian, apa, meteorologi ini sampai awal Februari. Jadi akhir, berakhir-akhir Januari sampai dengan awal Februari untuk perakiraan, itu perkiraan dari BMKG. Jadi saya perlu diwaspadai apabila ada, apa namanya, hujan lebat dan angin karena untuk wilayah-wilayah sekarang sudah, petanya sudah berubah karena ya jalan perubahan iklim untuk peta pencana. Saat petugas terus melakukan pendataan berkaitan dengan bentuk bantuan yang akan diberikan pada warga terdampak. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.